Oke gengs, pada kesempatan kali ini seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video kali ini, kali ini akan mengulas esimasi atau perkiraan penghasilan youtube-nya channel Nava Adrian. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, channelnya buruan di subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mengulasnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Simplansir ya. Sekarang kita beralih dulu ke channel youtube-nya Nava Adrian. Postingan terbarunya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Prank Duet Solawat Bareng Ukti Nggak Dikenal. Dia malah lebih jago satu jam yang lalu dan telah ditonton 3000 view. Berikutnya postingan terbaru di channel youtube-nya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Prank Takbiran dan Solawatan Merdu. Cewek langsung baper. Di posting 16 jam lalu dan telah ditonton 5,2 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel youtube-nya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Pamit Mudik sama Ma'adamis dan Tim Super. Satu hari yang lalu dan telah ditonton 35 ribu kali. Berikutnya postingan terbaru di channel youtube-nya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Berikutnya postingan terbaru di channel youtube-nya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Video yang berjudul Berbagi THR Buat Kameramen dan Orang Terdekat Sebelum Mudik. Tiga hari yang lalu dan telah ditonton 28 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Syukuran Bakar-bakar Sebelum Mudik Bareng Dulur PSHT. Tiga hari yang lalu dan telah ditonton 13 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Malam Terakhir Sebelum Mudik Bareng Murid Ngaji. Tiga hari yang lalu dan telah ditonton 12 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya video yang berjudul Eksklusif Ajang Maghrib Meka Bocil Rame banget. Empat hari yang lalu dan telah ditonton 21 ribu kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel utupnya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Klarifikasi Agen Saya Yang Viral. Suara saya apa bukan? Empat hari yang lalu dan telah ditonton 57 ribu kali. Itulah postingan terbarunya Nava Adrian. Semoga jumlah view-nya semakin bertambah banyak ya. Kemudian postingan terlamanya itu video yang berjudul Kapar Salawat Asal Mulaika Yarosulullah. Satu tahun yang lalu dan telah ditonton 1,4 ribu view. Lalu postingan terlambanya berikutnya di channel utupnya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Manana Cover. Satu tahun yang lalu dan telah ditonton 2,5 ribu kali. Lalu postingan terlambanya berikutnya video yang berjudul Jenre Blora Pacarku Jalurabi. Satu tahun yang lalu dan telah ditonton 2,9 ribu kali. Lalu postingan terlambanya berikutnya video yang berjudul Belanja di Pasar Plaza Cepu. Satu tahun yang lalu dan telah ditonton 1,8 ribu view. Lalu postingan terlambanya berikutnya video yang berjudul Film Pendek Narkoba. Satu tahun yang lalu dan telah ditonton 346 kali. Berikutnya postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel youtubenya Nava Adrian yaitu video yang berjudul Ijinkan Saya Ajan Subuh disini. Awalnya sepi tapi langsung ramai jamaah datang. Dua minggu yang lalu dan telah ditonton 2,9 juta view. Lalu postingan populer berikutnya video yang berjudul Merinding Tampang Berandalan Suaranya Subhanallah Ketika Ajan Seperti Ajan Madinah. Sepuluh bulan yang lalu dan telah ditonton 737 ribu kali. Oke, itulah postingan populernya di channel youtubenya Nava Adrian semoga ada postingan populer yang baru ya. Dan jumlah view-nya melabih postingan populer utama saat ini. Sekarang kita beralih ke Noxin Plansernya channel Nava Adrian. Disini bisa kita lihat datanya. Nava Adrian telah memiliki jumlah subscriber sebanyak 118 ribu subscriber. Naik sebanyak 4,42 persen. Lalu rata-rata view-nya mencapai 11,19 juta view. Naik sebanyak 2,66 persen. Semoga kedepannya jumlah subscriber dan jumlah view-nya Nava Adrian meningkat terus ya. Amin. Lalu geng kita beralih ke status channelnya data diperbarui pada tanggal 12 bulan 5 tahun 2021. Dari segi channel, channelnya Nava Adrian menempati peringkat global diurutan 232.828 dunia. Lalu peringkat di negara Indonesia sendiri menempati peringkat 8.258. Lalu geng tampilan rata-ratanya atau rata-rata view per videonya channel Nava Adrian itu mencapai 128,57 ribu view. Dan dari segi tampilan rata-ratanya, channelnya Nava Adrian menempati peringkat global diurutan 75.125 dunia. Semoga kedepannya peringkatnya channel Nava Adrian meningkat ya. Baik dari segi negara ataupun dunia. Kemudian kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya channel Nava Adrian dari Youtube berdasarkan Noxin Planser. Taksirannya itu di interval 55,18 juta rupiah sampai 193,15 juta rupiah. Jadi ini hanya taksiran atau hanya perkiraan berdasarkan Noxin Planser. Kembali lagi yang tau penghasilan yang akurat itu VH dari Nava Adrian sendiri. Lalu CPMnya itu di interval 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah. Jadi CPM merupakan singkatan dari kos per mil atau biaya per seribu iklan. Jadi per seribu iklan itu nilainya dihargai di interval 11.000 rupiah hingga 38,51 ribu rupiah. Berikutnya Nava Adrian analisis skor Noxin itu mencapai 3,46 dari 5 itu di kategorikan negeri job. Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan channel Nava Adrian. View subsinnya itu mencapai 26,82 persen di kategorikan bagus. Lalu like view-nya mencapai 4,21 persen di kategorikan luar biasa. Berikutnya comment view-nya mencapai 0,44 persen di kategorikan luar biasa juga. Dan dislike view-nya mencapai 0,09 persen di kategorikan bagus. Jadi itu geng review taksiran penghasilan bulanannya channel Nava Adrian berdasarkan Noxin Planser. Jadi itu hanya semasa ya geng atau hanya perkiraan. Kembali lagi yang tau penghasilan yang akurat itu pihak dari Nava Adrian sendiri. Tetap support channel-nya dengan cara subscribe, like, komen, share, di setiap dunia. Apabila dari kalian ada yang ingin merequest siapa lagi yang mau direview, silahkan komen di bawah ini. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.